Bagaimana kita memahami konsep jarak dalam statistik multivariat? Jadi, saya akan sampaikan di sini beberapa konsep jarak yang sering digunakan, yang familiar, yaitu jarak Euclid, jarak Quadrat Euclid, jarak Minkowski, Citiblock, Canberra, dan Cekanoski. Jadi, pertama, andekan kita punya tujuh pengamatan, A, B, C, D, E, F, G, gak usah banyak-banyak tujuh pengamatan, di mana masing-masing pengamatan itu diamati dari lima variable. Jadi, anggap saja bahwa ini ada tuple, lima tuple, atau konsepnya ini sebagai sebuah titik dalam ruang berdimensi, dimensinya adalah banyaknya variable yang digunakan. Jadi, kalau A ini adalah sebuah titik dalam ruang berdimensi lima, ke arah sumbu pertama empat, sumbu kedua tujuh, jadi empat, tujuh, enam, empat, lima, dan seterusnya. Nah, jadi ketujuh titik dalam ruang berdimensi lima ini, kita akan cari jaraknya. Jadi, jarak, konsep pertama yang kita gunakan adalah jarak Euclid, jarak Euclid, di mana jarak Euclid ini menggunakan formula, jadi formula-nya di bukunya Arnold Johnson dan, apa namanya, Wiesel ini adalah di rumus persamaan, persamaan 12.1 ini, ya. Jadi, kalau di sini P-nya adalah lima, ya, pengamatan itu dua sampai kelima, sebagaimana variable yang dipakai. Ini A-nya, jadi kalau di sini digambarkan sebuah tupel atau pengamatan dalam ruang berdimensi P, di mana P-nya yang kita punya adalah lima, ya. Jadi, seperti ini, jadi selisih dari masing-masing komponen sesuai dengan sumbunya, itu dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian diakarkan, gitu ya. Nah, dari demikian, kita punya, kalau kita punya pengamatan sebanyak tujuh, kita harus membuat matriks jarak ini, tujuh kali tujuh, ya. Tujuh kali tujuh. Jadi, kalau pengamatannya seratus, ya seratus kali seratus tentunya. Nah, jadi, cara yang pertama adalah, ya, cara yang paling mudah untuk membuat seperti ini adalah, misalnya dari A di sini, ya. A ke A itu pasti 0. Oke, pasti 0. Jaraknya, dia dengan dia sendiri. Jadi, kita buat, kita terjemahkan rumus tadi, formula tadi, seperti ini. Jadi, ini sebagai X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4, dan seterusnya. Jadi, pertama kali, kita kunci, kita kunci di sini yang A-nya. Nah, A-nya kita kunci, ya. Jadi, ini A dengan A sendiri, ya, untuk variable pertama, kedua, sampai kelima. Dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, diakarkan, ya. Nah, setelah itu, baru kita kopikan ke bawahnya. Kita kopikan, jadi dari sini kita kopikan ke bawahnya. Bawahnya. Nah, begitu sampai B, awalnya di sini, jadi mulainya di sini. Mulai di sini, ya. Kita lihat, ya. Jadi, di sini yang kita, karena di sini yang kita kunci. Nah, di sini yang kita kunci, ya. Oke, sehingga sekaligus kita bisa untuk cross-check apakah jarak B ke A ini sama dengan jarak A ke B yang sudah dibuat pada perhitungan sebelumnya. Jadi, B dolar 4, C dolar 4 di sini, ya, yang di kunci yang pertama, ya. Oke. Kita kopikan juga, boleh mulai dari atas sampai ke bawah. Dan seterusnya, sampai yang terakhir. Yang terakhir ini, kita lihat di sini, ya. Kalau kita lihat formulanya, sebelum kita kopikan ke atas, ya. Kalau kita kopikan ke atas adalah, nah ini. Jadi, di sini. Jadi, mulainya di diagonal ini. Mulainya di diagonal ini. Sesuai dengan rumusnya, ya. Yang kita kunci yang pertamanya, ini yang kita kunci G-nya. Jadi, G nanti bisa dilihat. G dengan F, G dengan yang lain, ya. Kalau ini G dengan G sendiri, ya, tentunya. Oke? Nah, itulah formula yang kita pakai. Sebagai mana ada dalam persamaan 2 plus 1-nya bukunya Johnson & Wilson itu, ya. Seperti ini. Sehingga kalau kita terjemahkan dalam Excel, hasilnya, apa namanya, formulanya jadi seperti itu. Ini adalah matriksnya. Kita lihat matriks jarak ini adalah matriks yang simetris, ya. Masing-masing nilainya di sini tidak ada yang negatif. Tidak ada yang negatif. Karena jarak. Oke. Kemudian, kuadrat yukrit tentunya sama dengan yang yukrit tadi, ya. Hanya formulanya di sini tidak diakarkan. Jadi, di sini kalau kita lihat ini tidak diakarkan, ya. Oke. Nah, jadi, nggak diambil sekwadratnya. Jadi, perbedaan itu dikuadratkan. Kemudian, ini untuk masing-masing sumbu, ya. Untuk masing-masing variable. Jadi, nilainya masing-masing variable. Jadi, kemudian dicumulakan saja setelah dikuadratkan, ya. Jadi, kalau misalnya kita berada di sini, berada di sini, ya. Maka, ini sebetulnya adalah perbedaan ini, ya. 4 dengan 2, ya, dikuadratkan, 7 dengan 5, dikuadratkan, semua dikuadratkan, perbedaan ini dikuadratkan, kemudian dicumulakan. Itu yang disemulakan dengan squared yukrit, jadi kuadrat yukrit. Sehingga, kalau di sini, bilangan bulat semua, tentunya di sini juga bilangan bulat semua. Karena bilangan bulat dikuadratkan, kemudian dicumulakan, ya. Tetap saja bilangan bulat, ya. Kalau yang di sini, tadi, masing-masing tadi diakarkan. Jadi, kalau misalnya akar 19, gitu ya, akar 19 itu 4,36, gitu ya. Nah, jadi bisa lihat ini akar 16, itu 4, gitu ya. Ini 4, gitu. Nah, itu kuadrat yukrit. Sedangkan jarak yang, konsep jarak yang ketiga, itu jarak, konsep Minkowski, ya. Minkowski, kalau kita lihat, nah ini, oke. Sebelumnya ini yang kita lewati, kita, ini adalah jarak statistik sebetulnya. Jadi, sebelum diakarkan, itu kalau kita menggunakan konsep vektor begini, perhitungannya. Ini bentuk kuadratik, ya. Bentuk kuadratik dari ini, sama saja begini. Tapi kalau di tengahnya di sini, kita kalikan dulu, sebelum ini kita kalikan dengan matriks A, di mana matriks A adalah inverse dari matriks varian-kuvarian sampel, ya. Inverse dari matriks varian-kuvarian sampel dari data tadi, ya. Itu kita punya apa yang disebut dengan jarak statistik, ya. Statistical distance. Atau jarak mahalanobis. Oke. Nah, Minkowski itu formulanya di 12,3 ini, ya. 12,3 ini Minkowski. Jadi, ini jarak atau selisih absolut, ya. Ini absolut dari masing-masing nilai pada masing-masing aksis, masing-masing sumbu, ya. Sumbu. Variable. Masing variable. Itu kemudian dipangkatkan dengan M, ya. Harga mutlak itu dipangkatkan dengan M, kemudian dijumlahkan dulu. Setelah itu baru dipangkatkan seper M. Jadi, hasil dari jumlah itu dipangkatkan seper M. Nah, ini kalau kita lihat, jadi kalau M-nya ini satu, kalau M-nya ini satu, jadi hanya jumlah dari selisih absolut dari masing-masing sumbu, nilai masing-masing sumbu itu, apa yang disebut dengan city block atau jarak Manhattan, ya. Jadi, seperti blok-blok kotak-kotak-kotak, gitu. Kalau kita bicara blok, konsep blok di perkotaan, gitu, ya. Tiga blok ke utara, dua blok ke timur, misalnya, gitu. Itu blok, city block. Nah, kalau M-nya dua, kalau ini M-nya dua, kita punya kembali ke konsep jarak Yukrit, ya. Jarak Yukrit. Mari kita lihat formulanya, ya, Minkowski. Jadi, yang kita lihat di sini. Sekali lagi, yang kita lihat adalah formula-formulanya di sini, ya. Oke, lah, kita awali yang C saja. Misalnya, untuk mengkopikan di kolom di bawah C ini, artinya kita mencari darah dari C itu ke A, C ke B, C ke D, C ke C sendiri. Nah, itu awalnya dari sini. Nah, ini kalau kita lihat, nah, oke, sebelumnya kita diminisikan di sini. Jadi, sel H11 ini kita namakan nilai M, nilai M, ya. Ini kalau kita namakan nilai M, nilai M di sini, ya. Sehingga kalau kita lihat bagaimana formula yang ada di sini, ya. Kemudian di sini, kita lihat, ya. Jadi, absolutnya. Jadi, selisih mutlak, ya. Jadi, nilai mutlak, ini perbedaan, ini. Kemudian, pasti kalau nilai ini nggak ada yang negatif, ya. Misalnya 3 kurang 5, absolutnya, ya, 2, gitu, ya. Kemudian ini kita pangkatkan dengan nilai M di sini, ya. Nah, seperti itu untuk masing-masing sumbu. Untuk masing-masing sumbu, ya. Jadi, B, C, D, E, F, ya. Nah, jadi B, C, D, E, F, jadi kelima pada April ini. Setelah itu kita jumlah, dan baru kita pangkatkan dengan seper M tadi. Seper M tadi, ya. Nah, ini yang disebut dengan jarak Minkowski. Jadi, tergantung M-nya, M-nya berapa. Nah, kalau M-nya 3, itu ini. Kalau M-nya 3, kita dapatkan ini. Kalau M-nya 1, apa yang kita sebut dengan jarak city block? Jarak city block. Jadi, kalau Minkowski dengan M sama dengan 1, itu city block. Pasti bilangannya di sini, ya. Kalau data aslinya ini bilang bulat, ya. Di sini ya bulat, ya. Bulat, ya. Nolnya hanya untuk menambahkan saja. Menambah disimal saja. Kalau 2, kalau ini kita ganti 2 begini, kita punya jarak Euclid. Jadi, kalau kita klik Euclid di sini, sama nilainya, ya. Sama dengan Minkowski ini. Ya. Kalau 2. Nah, jadi Minkowski ini, di sini M-nya tentunya bisa bukan hanya 1, 2 saja. Kalau kita misalnya, oke, karena variabelnya 5 misalnya, kita pilih M sama dengan 5, ya. Dan seterusnya. Nah, nanti bisa dibandingkan kalau dengan memainkan beberapa M ini, kira-kira efeknya seperti apa. Nah, yang, jadi kalau secara implisit di sini sudah di Minkowski ini, Minkowski M sama dengan 1, ya. Itu sama dengan Citiblock. Sedang selain 1 atau 2, kalau 2 itu Euclid, bisa 3, bisa 4, bisa berapa saja di sini, ya. Itu jarak Minkowski secara umum. Oke. Sekarang Kanbera. Jalan Kanbera ini, kalau kita kembali dulu dengan formula yang ada di sini, ya. bahwa jarak Kanbera ini menggunakan formula seperti ini. Jadi jumlah dari, di sini adalah perbedaan absolut, ya, perbedaan mutlak dari kedua nilai dari kedua obyek yang kita bandingkan itu, yang kita cari jaraknya itu, untuk masing-masing variabel, masing-masing sumbu, ya. Nah, ini dicari dulu berapa jaraknya, ya. Setelah itu, ya, dibagi dengan jumlah, jumlahnya, ya. Nah, nilai ini yang kita jumlahkan untuk semua sumbu, semua variabel. Oke. Nah, di sini, kalau kita lihat, ya, nilai Excel-nya, kita kembali ke sini. Sekali lagi yang kita lihat adalah di diagonalnya di sini. Nah, jadi kalau kita lihat diagonalnya ini, ya, bagaimana formulanya, nah, inilah, ya. Oke. Kalau nggak, di sini aja, biar, karena dimusia terlalu panjang, ya. Terlalu panjang ini. Nah, jadi ini, ya. Absolut dari perbedaan ini, dibagi jumlahnya, absolut dari perbedaan ini, dibagi jumlahnya, dan seterusnya untuk variabel 1, 2, 3, 4, 5, 5 aja, sudah panjang seperti ini, ya. Kemudian, dibagi dengan, eh, sorry. Udah, kemudian dijumlahkan, ya. Dijumlahkan. Jadi, rasio dari perbedaan absolut dengan jumlahnya, untuk kelima variabel itu, dijumlahkan, ya. Jadi, kalau, untuk, misalnya, B dengan E di sini, ini B dengan E, B ke E, atau E ke B, berarti sama, nih. E ke B, E ke B di sini, 0,31, ya. Sama aja. Nah, di sini, kalau kita lihat, nah, ini, dibandingkan ini, kalau B itu di pada posisi, 2, 6, 5, 7, 3, E-nya 2, 5, 5, 6, 4, berapa jaraknya? Menurut, kan berah. Oh, jaraknya 0,31, gitu, ya. Begitu. Nah, dan yang terakhir, ini Cekanoski. Cekanoski ini agak, agak beda sendiri, ya. Formulanya, yaitu, jarak Cekanoski, atau keobisian Cekanoski ini, adalah 1 dikurang, 2 kali jumlah, mana yang minimumnya? Mana yang minimumnya, dari 2 pasang data ini? Tapi, ingat ya, bahwa kedua konsep jarak terakhir ini, berlaku untuk variable-variable yang nilainya tidak negatif. Yang nilainya tidak negatif. Soalnya, kalau nilainya negatif, bisa jadi ini, khawatirnya jumlah ini jadi 0, sehingga bisa tidak terdifinisi, gitu ya. Dan jarak itu, menjadi, apa namanya, konsep jarak itu, menjadi, tidak dipenuhi, karena jarak minimal harus, tidak negatif, ya. Jadi, kedua formula ini, setidaknya, menggunakan, data, digunakan untuk data-data yang tidak negatif, ya. Jadi, formulanya seperti ini, 2 kali jumlah minimumnya, dibagi jumlah kedua pasang variable. Nah, ya. Sehingga, kita bisa menerjemahkan formula itu, dalam Microsoft Excel, seperti ini. Nah, jadi begini, ya. Nah, kalau kita lihat, 1 dikurang 2 kali minimum jumlah, ya. 1 dikurang 2 kali jumlah, mana yang minimum, ya. Pasangan data itu, ya. Setelah itu, dibagi jumlahnya. Jadi, kalau misalnya, itu kalau dari A ke A, misalnya dari C ke F, gitu ya. Dari C ke F, kita gunakan data ini, C dan F ini, ya. mana yang minimum, ya. Ini 1, ya. Ini 2, ini 5, ini 5, ini 4, jumlah ini, ya. Kemudian dikaitkan 2, ya. Dibagi jumlah ini, jumlah ini. Berapa nilainya? Setelah itu, nilai ini sebagai pengurang dari 1. Sehingga kita lewatkan 0,19 di sini. Nah, demikian adalah konsep-konsep jarak dalam statistik multivariat, ya. Ini khususnya yang kita gunakan dalam analisis kluster, ya. Atau clustering analysis. Kita ketemu materi, pada pembahasan materi yang lain. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax